Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang 9 tanaman hias membawa keberuntungan dan deseki Seperti yang kita ketahui, tanaman hias biasanya digunakan sebagai penghias ruangan atau taman Yang umumnya diutamakan nilai estetika Namun tahukah Anda, ternyata ada beberapa tanaman yang tidak hanya indah untuk dipakai dekorasi atau penghias Namun juga dapat membawa keberuntungan dan deseki Tapi tentunya, hal tersebut tak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan melalui kajian ilmu Penasaran apa saja 9 tanaman pembawa reseki dan keberuntungan? Simak terus videonya Namun sebelum lanjut ke video dan pembahasannya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton Yang pertama yakni bugenfil atau bunga kertas Siapa di antara Anda yang tidak kenal dengan tanaman bugenfil? Tanaman yang juga disebut dengan bunga kertas ini menjadi bagian dari daftar tanaman pembawa keberuntungan Hal tersebut dikarenakan tanaman ini dipercaya mampu membuat keluarga menjadi lebih harmonis, langgeng, dan penuh dengan kasih sayang Tanaman yang mampu tumbuh hingga setinggi 10 meter ini memiliki bunga yang menawan dan mampu memikat perhatian siapapun yang memandangnya Bugenfil biasanya juga ditanam di pekarangan tropis Sebab tanaman ini mampu menuduhkan dan membuat sejuk pekarangan atau halaman depan rumah Lalu yang kedua yakni Sri Rezeki Dipercaya mampu membawa rezeki bagi pemilik yang menanam dan merawatnya Tanaman Sri Rezeki menjadi bagian dari daftar tanaman pembawa keberuntungan Sebenarnya dari namanya saja sudah terlihat kalau tanaman ini mampu membawa keberuntungan bagi pemiliknya Kemudian jika dilihat dari corak daunnya Apabila warna daun Sri Rezeki terlihat sangat jelas Itu tandanya keberuntungan yang kamu dapatkan akan semakin besar Buat Anda yang ingin memiliki tanaman ini Anda bisa meletakkan di tempat yang strategis di pekarangan rumah Dengan begitu pekarangan rumah menjadi terlihat lebih cantik Di urutan yang ketiga ada tanaman lili Yang masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan Bagaimana tidak aura yang dimiliki tanaman ini pasalnya sangat positif Selain itu tanaman ini juga memiliki aroma segar yang dapat membuat rumah menjadi lebih harum Sehingga hal tersebut nantinya dapat memberikan energi positif untuk para tamu Fakta menariknya tanaman ini juga disebut sebagai tanaman perdamaian Karena memiliki bentuk bunga yang menyerupai bendera putih Seolah-olah sedang melambekkan tanda perdamaian Jika kamu memiliki tata mandiri Sebaiknya kamu menempatkan di pekarangan atau di dalam rumah Untuk menciptakan rasa tenang dan membuat suasana tidur menjadi lebih nyenyak Yang keempat yakni palem Mesti identik dengan bentuknya yang tinggi dan besar Namun palem ternyata memiliki versi tanaman hiasnya yang mungil dan unik Tidak hanya itu tanaman yang masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan ini Juga sangat mudah untuk didapat Anda bisa menemukannya di banyak toko dan penjual tanaman dalam berbagai bentuk dan ukuran Jika dilihat berdasarkan kepercayaan bangsa Cina kuno Tanaman palem dapat membawa energi baik ke dalam rumah Terlebih tanaman ini juga secara efektif mampu menyerap zat kimia negatif Yang biasanya menempel di beberapa barang Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tanaman palem tidak hanya membawa keberuntungan untuk rumah Tapi juga bagus untuk kesehatan keluarga Lalu yang kelima yakni bambu hoki Bambu hoki merupakan salah satu jenis tanaman Yang juga menjadi bagian dari daftar tanaman pembawa keberuntungan Ini dikarenakan bahwa Bambu hoki memiliki manfaat baik Yaitu mampu menyuplai oksigen apabila ditanam di halaman rumah Selain itu tanaman yang umumnya memiliki bentuk mungil ini bisa hidup dengan baik Meskipun ditanam di media tanah atau air Asalkan air yang digunakan untuk menanam tanaman ini tidak terlalu banyak Karena hal itu dapat membuat bambu menjadi cepat busuk Kamu pun harus memastikan bahwa tanaman ini tidak boleh terpapar cahaya matahari langsung Untuk yang keenam yakni mawar Siapa sangka kalau tanaman atau bunga yang menjadi lambang cinta ini Juga menjadi tanaman yang mampu membawa keberuntungan untuk pemiliknya Nyatanya mawar masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan Karena memiliki banyak variasi warna yang dianggap dapat membawa rezeki berlimpah Dan menariknya keberuntungan yang diberikan tanaman ini tidak hanya dalam bentuk rezeki saja Tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan, kesehatan, dan kecantikan Seperti misalnya mengatasi beberapa masalah kulit hingga melancarkan sistem pencernaan Untuk yang ketujuh yakni lidah mertua Masuk ke dalam kategori snack plain Tanaman lidah mertua ini memiliki bentuk yang cantik Sehingga cocok untuk digunakan sebagai penghias area rumah Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan Tetapi nyatanya selain cocok dijadikan penghias rumah Tanaman ini juga mampu membawa keberuntungan Pasalnya lidah mertua mampu melindungi energi negatif yang datang dari luar rumah Begitu jika dilihat berdasarkan kepercayaan bangsa China Sebenarnya ada pro dan kontra tentang tanaman yang satu ini Karena lidah mertua dianggap terlalu kuat dalam melawan energi negatif Dan salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut Yaitu dengan menempatkan tanaman ini di area luar rumah Atau di lokasi yang jarang dilewati anggota keluarga Melihat kekuatan yang dimiliki tanaman ini Maka tidak heran apabila lidah mertua masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan Di urutan kedelapan ada tanaman anggre Yang masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan Jika dilihat secara kepercayaan bangsa China Tanaman ini akan memberikan keuntungan pada pemiliknya Dalam bentuk percintaan dan ketentraman Bagi setiap orang yang melihatnya Tidak hanya itu, tanaman ini pun memiliki kelebihan menarik Karena tanaman ini melepaskan oksigen di malam hari Sehingga tanaman ini sangat cocok Untuk diletakkan di dalam kamar Untuk membuat kualitas udara di dalam menjadi lebih baik Khususnya ketika sedang tidur Dan di urutan yang terakhir Yakni tanaman teratai Teratai juga menjadi bagian dari daftar tanaman pembawa keberuntungan Karena mampu membawa kebahagiaan, kesejahteraan Serta suasana harmonis dalam rumah tangga Menurut kepercayaan bangsa China kuno Bunga teratai mampu membawa keberuntungan Dan mendentakkan banyak reseki Yaitu bunga teratai putih dan merah Meski bunga teratai seringkali ditemukan Terletak di dalam kolam yang besar Namun ternyata bunga ini cocok diletakkan di pekarangan rumah Demikian video ini saya buat Semoga bermanfaat Wabilla taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton